Intro Semua sudah siang? Sudah! Satu, dua, tiga Di sini sunang, di sana sunang Di mana-mana itu sunang Di sini sunang, di sana sunang Di mana-mana itu sunang La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Tepuk tangan bilang yeeey. Halo adik-adik di rumah. Jumpa lagi sama Pak Mandoleng hari ini. Kita akan dengarkan cerita. Tapi kita kenalan dulu sama teman kita yang baru saja tadi menyanyikan sebuah lagu di sini-sana. Halo adik-adik, nyanyinya hebat sekali. Datangnya dari sekolah mana? Pakai. Yang ada di mana? Tepuk tangan sekali lagi bilang. Nah karena kalian nyanyinya sudah hebat, pintar. Pak Mandong yang mau kasih hadiah cerita. Siapa yang mau dengar cerita Paman Dongeng? Ikut, ikut, ikut Paman Dongeng. Nah adik-adik semuanya, hari ini siapa yang sudah siap dengar cerita? Cerita. Ceritanya mau yang lucu apa? Serem? Serem. Serem. Jangan serem. Lucu. Anak kecil gak boleh cerita serem. Nah kalau sudah siap, kita ajak teman-teman yang ada di rumah ya. Lihat ke depan semuanya. Adik-adik di rumah, hari ini Pak Mandongeng sudah siapkan sebuah cerita untuk adik-adik semua. Sudah siap dengarkan? Sayang. Oh sudah. Nah hari ini, Pak Mandongeng punya cerita judulnya adalah Setiak Kawan. Hei, lihat di sebuah hutan ada namanya nih, sahabat. Namanya adalah si siapa namanya? Kura-kura. Kura-kura punya janji mau ke tempat pesta temannya. Dia sendirian menunggu di tengah jalan. Aduh, Duh. Mana sih? Kiko kelinci lama. Ditunggu dari tadi. Oh, si Kuro, Kura-kura-kura ini sudah menunggu Kiko kelinci. Ah, dia terlambat datangnya. Sudah satu menit, dua menit, tiga menit. Iya, gak datang-datang kemana sih? Uh, aku tinggal juga nih, tinggal juga nih. Uh, eh, si kelinci datang. Lah, 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 hei, hei. Kiko datang. Hah, Kiko datangnya terlambat. Eh, Kiko bisa berlari cepat. Iya, iya, iya. Eh, kalau begitu saatnya kita berangkat. Ayo, berangkat. Kuro sama Kiko yang baru datang langsung berangkat. Ayo, kita berjalan cepat. Uh, karena kelinci ini bisa berjalan cepat, akhirnya si Kuro malah ditinggal. Eh. Hei, Kuro. Ayo, jalannya cepat sedikit. Uh, aku ini bagaimana bisa cepat? Sabar dong. Jalan aku kan memang lambat. Ih, kesel, kesel. Lama sekali sih jalannya. Ayo. Uh, Kiko. Kenapa kamu yang marah-marah? Iya. Kan tadi, kan tadi aku kan menunggu kamu lama. Sekarang setelah aku menunggu lama, eh malah kamunya marah-marah. Ah, kalau begini lama jalannya. Aku tinggalin kamu saja ya. Sudah, sudah, aku mau tinggalin kamu saja. Tahu tidak, ternyata ada sahabatnya yang baik. Namanya si Burung Elang. Wah, si Burung Elang, dia sedang terbang melihat si Kuro sedih jalan sendirian. Aduh, lama benar sampainya. Aku malah ditinggal. Hei, hehehe, hei Kuro. Hari ini mau kemana? Aku kan mau jalan. Aku mau jalan. Aku mau jalan. Tadi janjian sama si Kiko Kelinci. Tapi Kiko Kelincinya sudah ketemu emalah. Lari cepat, aku ditinggal. Oh, jangan takut. Hari ini mau pergi kemana? Ketempat teman aku yang sedang ada pesta ulang tahun. Oh, tenang saja. Kamu sekarang siap ya. Aku akan bawa kamu terbang. Uh, si Burung Elang baik hati nih. Ditolonginlah si Kuro. Dipegang. Lalu dibawa terbang. Ya! Wah, senang sekali. Akhirnya dia sampai di rumah temannya yang ulang tahun. Dapatlah makanan. Setelah makan, minum. Terusnya menunggu teman-teman. Nyanyi panjang umurnya. Selamat ulang tahun. Kok temannya belum datang juga si Kiko? Aduh, aku sudah makan kenyang. Tapi kok Kiko belum datang? Ihh, kemana ya si Kiko? Pestanya hampir usai. Tapi dia belum sampai. Jangan-jangan. Ada apa-apa sama Kiko. Kasihan si Kiko. Lama belum sampai. Hmm, maafkan ya. Aduh, ya ampun. Aku terlambat. Kiko! Aduh, maafkan aku ya. Maafkan. Aku datang terlambat. Tidak apa-apa. Aduh. Peta sudah mau usai. Aduh, gimana dong? Kamu nanti bisa tidak kebagian makanan. Hah? Iya. Nah, sekarang kamu makan dulu ya. Supaya kamu nanti tidak lemas. Wah, kamu menyisikan makanan untukku ya? Iya. Ya ampun, Kuro kamu baik sekali sama aku. Nah, ini makanan untukmu. Iya, iya. Terima kasih ya. Aku jadi malu. Padahal waktu itu aku meninggalkanmu. Ah, tidak apa-apa. Aku kan temanmu. Iya, iya. Aku makan ya kuenya. Hei, Kuro. Bagaimana? Apakah kamu sudah siap untuk berangkat pulang? Hmm, tapi temanku Kiko lagi makan. Aku harus menunggu dia. Apakah aku bisa nanti dia angkut berdua sama Kiko? Kalau itu aku tidak kuat. Tidak mungkin aku angkat dua-duanya. Bagaimana kalau kamu saja? Hmm, tidak aku mau bersama Kiko saja. Aku kasihan dia karena baru makan. Jadi biar pulang bersama. Kalau gitu kamu boleh berangkat duluan. Oh, begitu ya. Baiklah, aku akan lebih dulu pulang ya. Sampai ketemu nanti. Wah, si Kiko ternyata lihat. Wah, rupanya kamu tuh hebat sekali. Kamu disayang sama si burung elang. Sampai terbang pun kamu diajak. Ia dong. Kalau kita punya banyak teman, kita bisa bermain bersama. Dan kita bisa tolong-menolong. Wee, tapi kamu tadi diajak terbang lagi ya? Iya, aku mau diantar pulang. Wow, enak benar diantar pulang. Tapi kan aku sayang sama Kiko kelinci. Jadi aku menunggu Kiko kelinci sampai selesai makan. Kamu menunggu aku sampai selesai makan. Iya. Wah, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Eh, aku minta maaf ya. Tadi aku terlalu sombong. Aku menyombongkan diriku karena aku bisa berlari cepat. Makanya kamu aku tinggal. Maaf deh. Aku janji tidak akan meninggalkan kamu lagi. Walaupun aku lari cepat. Kalau kita jalan bersama, aku akan menunggumu. Nah, gitu. Terima kasih juga. Cici kelinci, panci-panci. Eh, panjang amat. Namaku Kiko kelinci. Iya, iya, iya. Kiko, cici. Duh, akhirnya setelah makan kue, selesai pestanya. Kiko bersama si Kuro, kura-kura pulang bersama. Sambil jalannya bersama-sama saling menjaga. Nah, asik kan kalau punya teman yang suka menolong. Siapa yang senang menolong temannya? Sayang. Siapa yang sayang temannya? Sayang. Kalau anak hebat. Kalau anak pintar. Harus sayang sama temannya. Coba tepuk tangan semuanya bilang. Yeay. Wah, anak pintar semuanya ya. Nah, sekarang Pak Mendong yang mau tanya. Kalau kamu makan, punya kue, suka berbagi enggak sama temannya? Benar. Temannya dikasihnya sedikit atau banyak? Banyak. Wah, banyak. Berarti kamu nanti dapetnya sedikit dong. Siapa yang ingin jadi anak hebat? Benar. Semuanya anak hebat. Berdiri. Semuanya berdiri, berdiri. Nah, Pak Mendong yang mau tutup dulu acaranya. Ayo berdiri, berdiri semuanya ya. Nah, adik-adik di rumah. Cerita Pak Mendong yang sampai di sini dulu ya. Pak Mendong yang janji akan datang lagi dengan cerita yang lainnya yang seru-seru. Tapi, Pak Mendong yang nanti akan datang dengan teman yang baru-baru juga. Sampai jumpa lagi. Dadah. Salam rumah dong yang selalu ceria. Sampai di dalam mimpiku, ku ingat kau selalu cerita yang kau dengar, bawalah ke rumah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.